Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss free libre dan open source software Khususnya para desainer dan freelancer Nah di kesempatan kali ini kami ingin mengumumkan Pemenang tantangan mingguan ke-45 Nah teman-teman bisa lihat posternya sebagai berikut ya Jadi pada tanggal 18 hingga 28 Maret 2020 Kami mengadakan tantangan mingguan dengan tema di rumah aja Sebelum kami umumkan siapa saja para pemenangnya Yuk kita intip siapa-siapa yang sudah mengirimkan karya-karya hebatnya Ini saya akan mulai masuk ke halaman ruang karya Lalu saya klik tagar di rumah aja Nah disini kita sudah mendapatkan 41 karya yang sudah masuk ke halaman ruang karya Yuk kita intip siapa saja yang sudah mengirimkan karya-karyanya Yang pertama Yang pertama ada saudara everyday Kita lihat Nah ini adalah karyanya Karyanya cukup bagus Digital painting ya Digital painting Dengan tagline welcome to Corona 18 Maret 2020 Ini menggunakan Tool S Painter Oke cukup bagus juga ya Karena ini jumlahnya cukup banyak Jadi saya tidak mereview banyak-banyak ya Saya cukup Kita cukup intip Intip saja ya Yang kedua ada kiriman dari saudara-saudari Lia Atau Ed Menggelinding Nah Dengan judul sebelum selamanya Sebelum selamanya Ini ada Gadis berhijab Menatap langit ya kan Terkadang sapaan Tuhan Datang berwujud ujian yang terasa begitu memberatkan Agar kita sadar kepada siapa hati serah harusnya bersandar Oke Terima kasih untuk saudari Lia Selanjutnya ada Saudari kiriman dari saudari AM FHRSHCRST Namanya Username-nya sulit banget ya Dengan judul Kenali gejala covid-19 pekan pertama Nah Ini cukup Panjang juga ya Ini lebih bagus Kalau menggunakan Icon kecil-kecil Misal gejala masuk angin Apa Gambarnya Tenggoroan makin meradang Ada ikonnya disini Itu akan mungkin jauh lebih Menarik ya Oke Terima kasih ya Sudah mengirimkan karyanya Yang selanjutnya Ada Kiriman dari Saudara Arifel Dengan judul Semangat Untuk tim medis Wah Tagline-nya Di rumah aja Untuk mereka yang Bekerja demi keselamatan kita Nah Oke Ilustrasinya Bagus ya Oke Terima kasih Saudara Arifel Selanjutnya Ada Karya kiriman dari Risfanda Dengan judul Rebahan Di rumah aja Wah Ini karyanya cukup Simple banget ya Ini seperti Maskotnya Corona ya Keren Maskotnya lucu Imut-imut Ya kan Imut-imut Ada tagline-nya Tetap di rumah Dan jaga kesehatan Jangan Sampai terkena Aku ya Lucu 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 Oke Terima kasih Untuk Risfanda Selanjutnya Ada kiriman Dari Saudari Rizky Daneswara Dengan judul Plek Mask IFD Ilustratif Ilustratif Banget Dia Ilustratif Keren Nah ini Digital Painting Pasti ya Ini Pakai Software Apa Krita Pakai Software Krita Bagus 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 Oke Terima kasih Untuk Saudari Rizky Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Risfanda Lagi Dengan judul Hati Dengan Konsep yang sama Seperti yang tadi Jangan lupa Maskeri hati Juga Agar tak terjangkit Virus-virus Yang menimbulkan Penyakit hati Oke Terima kasih Saudara Risfanda Selanjutnya Ada kiriman Dari Saudara Lili Saida Saudari Lili Saida Stay at Home With Uma Nah Ini Cocok Untuk bikin Buku cerita Ini Kayaknya Ilustrasinya Kayak Buku cerita Anak-anak Gitu Oke Terima kasih Untuk Saudari Lili Saida Ditunggu Karya-karya Yang Oke Oke Lagi Yang berikutnya Ada kiriman Dari Saudara Randiana Randiana Cewek apa cowok Randesign Anggap saja Cowok Jangan lelah Berdoa Stilenya Unik Outline Banget Outline Dengan Feelnya Yang Tidak Terlalu Full Ada Beberapa Highlight Juga Oke 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 Terima kasih Untuk Saudara Randiana Selanjutnya Ada kiriman Dari Saudara Wenny Fawzi Dengan Judul Asal Aja Wow Ini ada Gambar kalender Januari Februari Maret Tanggal 21 Kenapa Yang dicentang Tanggal 21 Apakah Ini Pengirimannya Tanggal 21 Nah Ini Saya Kurang Paham Jadi Dengan Tagline Tidak Melakukan Apa-apa Juga Butuh Tenaga Istirahat Tidur Di rumah Ini Yang Tidur Adik Bayi Kenapa Ini Kostum Seperti Adik Bayi Tidak Ada Masalah Oke Keren Selanjutnya Ada Kiriman Dari Lis Nur Syamil Selamat Hari Puisi Sedunia 21 Maret 21 Maret Aku Tak Pandai Membuat Puisi Tapi Aku Suka Tapi Aku Tak Bisa Membuatnya Jika Aku Tak Melihat Inspirasi Dari Indahnya Ciptaannya Keren Banget Ini Pasti Menggunakan Software Inkskip Bagus Seperti Ini Stylenya Seperti Buku Cerita Anak Keren Menarik Terima Kasih Untuk Show Dari Lis Nur Syamil Selanjutnya Kiriman Dari Saudari Lita Dengan Judul International Pumde Ini Juga Ilustratif Banget Seperti Buku Cerita Ini Software Yang Digunakan Inkskip Keren Ada Banyak Tekstur Seperti Buku Cerita Oke Terima Kasih Saudari Lita Selanjutnya Selanjutnya Kita Masuk Karya Berikutnya Ada Kiriman Dari Saudara Anissa Aulia Rashidah At Menggelinding Dengan Ini Judul Judulnya Ini Judul Oke Keren Ini Seperti Ilustrasi Di Malam Hari Ada Rimlight Cahaya Bintang Dan Bulan Ada Kupu 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 Apa Bintang Ini Kupu Kupunya Menyala Kalau Ini Kupu Kupu Bagus 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 Ini Menggunakan Aplikasi Tidak Disebutkan Aplikasinya Terima Kasih Buat Saudari Anissa Selanjutnya Kiriman Dari Saudari Cahya Cahya Ning Asih Dengan Judul Maunya Buat World Forest Day Ini Ilustrasinya Ada Rumput Ada Langit Tertutup Awan Mendung Mungkin Awan Mendung Warnanya Agak Ungu Gimana Ini Menggunakan Aplikasi Inkskip Keren Selanjutnya Ada Kiriman Dari Saudari Oh Ini Ada Dua Kolaborasi Sepertinya Ini RZK DNSBR Dan RYTZ Studio Nah Dengan Judul IFD International Forest Day Bagus Ini Mengapa Gambarnya Hampir Sama Dengan Yang Tadi Sepertinya Gak Ada Masalah Oke Bagus Cocok Bikin Cover Novel Sepertinya Mudah Mudahan Dapat Project Project Untuk Bikin Cover Novel Oke Terima Terima Kasih Atas Kirimannya Selanjutnya Kiriman Dari Saudari Lili Saida Lili Saida Kirim lagi Jaga Hutan Yuk Kita Saling Jaga Yuk Selamat Hari Hutan Sedunia Ini Menggunakan Krita Menarik Banget Ilustratif Saya Suka Style Yang Seperti Ini Mudah Mudahan Banyak Dapat Project Project Bikin Cover Novel Terima Kasih Untuk Saudara Saudari Lili Saida Selanjutnya Kita Masuk Ke Selanjutnya Kita Masuk Ke Karya Berikutnya Karyanya Hampir Sama Dengan Yang Tadi Ini Font Agak Berbeda Oh Ya Font Berbeda Apakah Ini Orang Yang Sama Oh Iya Ini Orang Yang Sama RZKDN SBR Risky Dan Herbanu Wah Kalau Tadi Risky Dengan Studio Apa Tadi Lupa Ini Sama Hanya Text Style Text Yang Berubah Oke Bagus Terima Kasih Selanjutnya Kiriman Kiriman Dari Saudara Adli Orts VRGC Show Apa VRGC Ini Menggunakan Aplikasi Inkscape Ini Sepertinya Menggunakan Efek Blurring Atau Mesh Tool Keren Tapi Ada Beberapa Yang Janggal Sebagian Flat Sebagian Menggunakan Teknik Blurring Jadi Konsistensinya Kurang Merata Jadi Kurang Konsisten Dalam Penggunaan Style Tapi Tidak Ada Masalah Bagus Selanjutnya Kiriman Dari Saudari Lilisaida Lilisaida Kirimannya Banyak Kirimannya Banyak Judulnya Di rumah Aja Dulu Saatnya Menguji Iman Melalui Takdir Karena Dengan Iman Menjalani Takdir Akan Terasa Ringan Wah Keren Ini Gambar Orang Sedang Bersujud Ini Menggunakan Aplikasi Inkscape Terima Kasih Untuk Lilisaida Karya Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Belsazar Lim Rumah Anti Covid 19 Covid Dikasih Tanda Stop Dilarang Masuk Maksudnya Kayak Gitu Oke Lanjut Ke Halaman Karya Berikutnya Kiriman Dari Masih Sama Belsazar Lim Kerja Di Rumah Kerja Di Luar Rumah Ini Lebih Banyak Teks Biasanya Orang Orang Seperti Saya Ini Adalah Orang Orang Yang Males Baca Lebih Suka Yang Banyak Grafis Grafis Ini Terlalu Overlap Sebenarnya Jadi Keterbacaannya Agak Kurang Mungkin Lain Waktu Bisa Diperbaiki Lagi Terima Kasih Atas Kirimannya Saudara Beltazar Selan Selan Kiriman Kiriman Dari Saudara Hoirul Ikhwan Hoirul Ikhwan Menggunakan Judul Ko For Hoir Ko For Hoir Ini Sepertinya Lugu Semacam Lugu Lugu Personal Sepertinya Menggunakan Aplikasi Inkscape Terima Kasih Hoirul Ikhwan Kita Lanjut Ke Peserta Berikutnya Yaitu Kiriman Dari Saudari Lita Sepertinya Ini Saudari Lita Kirim Karya Lagi Judul Nya Hihihihi Macam Hantu Ini Menggunakan Aplikasi Tidak Disebutkan The Game Mungkin Game Pake Game Wearing This May Help You With Social Distance Keren Ini Ide Lucu Banget Ya Ide Tagline Nya Juga Lucu Banget Mungkin Kalo Kita Pake Ginian Mungkin Jadi Social Distance Jadi Lebih Efektif Banyak Orang Yang Takut Wah Pergi Semua Mungkin Gitu Ya Lucu Ilustratif Seperti Karya Buku Cerita Anak Anak Bagus Cocok Ini Bikin Children Book Terima Kasih Saudari Lita Selanjutnya Kiriman Saudari Lee Orch Judul Kaktus Menggunakan Aplikasi Inkscape Wah Ini Luar biasa Detail Niat Banget Tapi Beberapa Masih Ada Yang Kurang Sempurna Gradasinya Ini Overlap Ini Juga Overlap Overlap Secara Detail Detail Banget Tapi Beberapa Overlap Mungkin Lain Kali Bisa Menggunakan Clip Bisa Diklip Object Blurring Atau Set Clip Group Oke Terima Kasih Lee Orch Selanjutnya Kiriman Dari Saudara RJ95 Di rumah Aja Dengan Judul Nang Omah Wae Nang Omah Wae Gambarnya Meja Sama Laptop Ini Semacam Gelas Ini Harusnya Dikasih Dikasih Pegangan Gelasnya Biar Ketara Kalau Ini Gelas Ini Juga Kalau Bisa Dinyalakan Laptopnya Dikasih Cahaya Keluar Dari Layar Monitornya Akan Lebih Oke Oke Terima Kasih Untuk Saudara RJ95 Berikutnya Kiriman Dari Saudara Hyanto Atau Hilal Dengan Judul Imagine Ini Menggunakan Aplikasi Game Dan Kripta Keren Namun Ada Beberapa Yang Sepertinya Masih Kurang Sempurna Kurang Rapi Ini Masih Ada Garis Kotak Disini Nah Ini Juga Masih Ada Garis Kotak Ini Apa Ini Garis Kotak Hanya Kreatornya Saja Yang Lebih Paham Tapi Overall Ini Bagus Oke Terima Kasih Saudara Hyanto Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Cah Absur Cah Absur Tugas Online Sekolah Ini Semacam Kolase Mungkin Diperbanyak Lagi Kolasenya Biar Biar Tidak Terkesan Satu Orang Ada Tag Lainnya Sederhana Dan Berlapang Dada Lebih Indah Daripada Kau Mengada Oke Terima kasih Saudara Cah Absurd Selanjutnya Ada Kiriman Dari Saudara Everyday Kep Baiki Baiki Niko 24 Maret 2020 Dengan Judul Painting Pakai Software S Painter Keren Detailnya Bagus Banget Ya Detailnya Detail Detail Rambut Oke Terima kasih Ini Hasil Karya Digital Painting Bagus Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Loon Dengan Judul Covid 19 Fun Art Ini Software Yang Digunakan Adalah Krita Dan Gym Dengan Judul Covid 19 Fun Art Ini Keren Banget Ini Semacam Anime Atau Manga Istilahnya Saya Sudah Lupa Dengan Istilah Istilah Seperti Itu Padahal Saya Dulu Juga Suka Gambar Seperti Ini Keren Detailnya Bagus Proporsionalitas Juga Cuman Yang Agak Janggal Ini Covid Terkesan Tidak Tidak Serius Terkesan Tidak Serius Sketch Banyak Yang Tidak Sempurna Harusnya Bisa Lebih Disempurnakan Lagi Oke Terima Kasih Untuk Saudara Loon Selanjutnya Kiriman Kiriman Dari Saudara Muhammad Arya Ini Muhammad Arya Dengan Judul Di Rumah Aja Keren Ilustrasinya Sederhana Simple Langsung Mengena Jangan Keluyuran Pakai Masker Oke Bagus Terima Kasih Saudara Muhammad Arya Selanjutnya Selanjutnya Ada Kiriman Dari Jangan Rebahan Aja Judulnya Kiriman Dari Saudari Saudara Ahvi Rovi Menggunakan Aplikasi Kerita Ini Kenapa Ini Karakternya Gundul Gundul Semua Ya Gak Apa Sih Ini Keren Di rumah Aja Tapi Jangan Rebahan Aja Keren Menggambarkan Apa Yang Harus Dilakukan Gak Harus Rebahan Bisa Bercanda Dengan Anak Membaca Quran Baca Buku Memperbaiki Jam Dinding Yang Rusak Jam Meja Atau Angkat Beban Gambar Juga Bisa Atau Masak Keren Terima Kasih Saudara Ahvi Rovi Wah Ternyata Masih Banyak Juga Masih Banyak Ternyata Yang Kedua Yang Berikutnya Ada Kiriman Dari Saudari Saudara Tegar Tegar Al Hilal Get Well Soon Get Well Soon Art Simple Banget Simple Saya Suka Style Ini Semacam B Style Oke Bagus Kita Lanjut Ke Karya Berikutnya Karya Berikutnya Kiriman Dari Saudari Oh Ini Tiga Orang Pengirimnya Lita Awl Dan Herbano Biar Tidak Bosen Judulnya Keren Ini Semacam Infografis Mungkin Ini Herbano Ini Alita Ini Menggelinding Ini Siapa Ini Orang Asing Patut Dicurigai Keren Ilustratif Banget Ilustratif Kita Kita Lanjut Ke Karya Berikutnya Karya Berikutnya Peserta Yang Sama Tiga Orang Peserta Oh Ini Sepertinya Adalah Lanjutan Dari Yang Awal Ladi Mungkin Adalah Cover Bagian Cover Lalu Salin Dia Tinggal Di Swipe Digeser Quality Time Beres Nyapu Nyapu Ngepel Ngepel Jadi Biar Tidak Bosen Harus Beberes Nyapu Nyapu Jadi Di rumah Jangan Hanya Sekedar Hanya Sekedar Tiduran Atau Rebahan Tipsnya Cukup Menarik Terima Kasih Buat Tiga Peserta Ini Selanjutnya Masih Sama Sepertinya Masih Sama Biar Tidak Bosen Lagi Ini Sepertinya Lanjutannya Lagi Tingkatkan Ibadah Dan Tetap Berkontribusi Dan Ikro Waktunya Baca Baca Jangan lupa Baca Baca Meskipun Di rumah Yang bisa Teman-teman Lakukan Adalah Beribadah Berkontribusi Dan Membaca Terima kasih Masukannya Selanjutnya Oh Ini Masih Belum Selesai Ternyata Dilihat Dari Stilenya Ini Orang Yang Sama Juga Biar Tidak Bosen Terakhir Ini Yang Terakhir Bisa Aja Kalau Ngasih Judul Ini Ini Konten Nugas Ngejar Deadline Jadi Teman-teman Selain Di rumah Biar Tidak Bosen Tipsnya Adalah Konten Nugas Ngejar Deadline Olahraga Nguras Keringkat Angkat 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 Apa ini Angkat LPG LPG Lucu Banget Nah Ini Kenapa Ini Dibikin Sate Kasian Kasian Karakternya Dibikin Sate Lucu Terima kasih Karya Tinggal Satu Dua Tiga Empat Lima Tinggal Lima Karya Lagi Oke Karya Berikutnya Kiriman Dari Saudara Fadillah Rizky Fadillah Rizky Terima kasih Untuk Fadillah Rizky Atas Kirimannya Ini Masih Terlalu Terlalu Simple Banget Layoutnya Juga Mungkin Bisa Next Bisa Cari Referensi Yang Lebih Oke Ini Bacanya Agak Miring Agak Sulit Di rumah Di kos Di kontrakan Di hatiku Terima kasih Untuk Saudara Fadillah Rizky Selanjutnya Kiriman Dari New Habit Lil Saida New Habit Biasakan Cuci tangan Yuk Ini Buat Teman Teman Yang Lagi Di Rumah Dan Tidak Bisa Kemana Mana Kalau Misalkan Tidak Bisa Stay Di rumah Dan Tetap Harus Keluar Jangan Lupa Ini Caranya Cuci tangan Yuk Yang Pertama Cuci tangan Ada 7 Step Ikuti Langkah Langkahnya Biar Tidak Sampai Terkena Virus Corona Ini Ada Keterangannya Cucilah Dengan Tangan Masing Masing Ya Ya Iyalah Masa cuci Tangan Orang Ya Kan Ya Harus Cuci Tangan Masing Masing Bukan Tangan Orang Lain Kecuali Mahram Dan Sudah Aduh Bisa Aja Ini Ya Kalau Cuci Tangan Mahram Orang Lain Ya Dimarai Terima Kasih Karyanya Ini Menggunakan Kerita Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Fadillah Rizki Lagi Aku Gak Papa Kok Gambarnya Masih Sama Hanya Beberapa Ada Perubahan Layout Sedikit Oke Terima Kasih Selanjutnya Kiriman Dari Saudara Sugeng Sebo M. Ristianto Kerjo Sarungan Enak Kerjo Sarungan Gajine Karungan Nah Ini Flat Flat Bagus Sesuai Dengan Judulnya Kerjo Sarungan Oke Ini Lucu Lucu Keren Banget Selanjutnya Tarya Terakhir Kiriman Dari Saudara Rizvanda Rizvanda Dengan Judul Stay Home Simple Banget Stay Home Rizvanda Menggunakan Aplikasi Inkscape Oke Terima kasih Itu tadi Kiriman Dari Teman-teman Yang sudah Berkontribusi Berkarya Karya-karya Yang luar biasa Ini saatnya Kita umumkan Siapa Peserta Yang beruntung Tiga orang Peserta Beruntung Yang Akan Mendapatkan Souvenir Menarik Dari Gamescape Jadi Kemarin Kami Para Admin Bersepakat Untuk Menambah Pemenang Yaitu Kalau Kemarin Kita Memilih Tiga Sekarang Kita Menambah Tiga Peserta Lagi Jadi Total Ada Enam Peserta Yang Akan Menjadi Pemenang Disini Nah Untuk Tiga Peserta Tambahan Ini Adalah Peserta Yang Baru Saja Bergabung Di Grup Telegram Gamescape Jadi Tiga Orang Peserta Yang Sudah Lama Bergabung Dan Tiga Orang Peserta Yang Baru Bergabung Nah Nah Yang Pertama Adalah Tiga Peserta Yang Sudah Lama Bergabung Akan Kita Pilih Tiga Orang Yang Pertama Adalah Kiriman Dari Saudara Siapa Siapa Kira Kira Siapa Ya Oke Langsung Saja Salah Satu Peserta Yang Beruntung Adalah Ini Dia Yaitu Dengan Judul Biar Gak Bosen Karya Kiriman Dari Saudara Lita Awul Dan Herbani Selanjutnya Adalah Kiriman Dari Saudara Kira Kenceng 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 Saya cari Yang Kira Kira Siapa Ya Selanjutnya Selamat Kepada Saudara Risfanda Selanjutnya Karya Yang Beruntung Selanjutnya Adalah Kiriman Dari Saudara Ini dia Yaitu Saudara Lita Dengan judul Oke Selamat Untuk Saudara Lita Bagi Yang Belum Beruntung Mudah Mudahan Tantangan Mingguan Berikutnya Bisa Lebih Beruntung Lagi Oke Selanjutnya Adalah Kita Akan Memilih Tiga Peserta Yang Baru Saja Bergabung Dan Mengirimkan Karya Luar Biasanya Akan Saya Pilih Yaitu Saudara 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 Siapa Ya Enak Iya Saudara 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 Tegar Dengan judul Get Welsun Get Welsun Or Terima kasih Atas kiriman Dari Saudara Tegar Selamat Selanjutnya Kiriman Selanjutnya Peserta Yang Beruntung Adalah Karya Dari Saudara Siapa Siapa Ya Adalah Kiriman Dari Saudara Rambiana Atau Rambisain Jangan Lelah Berdoa Selamat Kini Saudara Rambiana Terima Kasih Sudah Mengirimkan Karyanya Selanjutnya Karya Terakhir Yang Beruntung Adalah Kiriman Dari Saudara Wenny Atau Ed Fauzi Dengan Judul Asal Ajar Ini Adalah Peserta Terakhir Yang Kita Pilih Jadi Terima kasih Untuk Para Peserta Yang Sudah Mengirimkan Karya Karyanya Bagi Yang Belum Beruntung Mudah Mudahan Di Tantangan Mingguan Berikutnya Bisa Lebih Baik Lagi Bagi Yang Sudah Terpilih Karya Karyanya Silahkan Kirimkan Alamat Dan Nomor Telepon Kepada Pihak Admin Agar Hadiahnya Bisa Segera Dikirimkan Oke Demikian Pengumuman Tantangan Mingguan Bertema Di Rumah Aja Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Mudah Mudahan Menjadi Semangat Bagi Teman Teman Semua Untuk Tetap Selalu Berkarya Oke Sampai Ketemu Lagi Di Tantangan Berikutnya Mesquit